Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad Rasulullah 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 para guru lainnya jemaah yang insyaallah hari ini dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Ibu mohon maaf dari pagi buddhi kemarin saya dua tempat dua-dua capek saya Bu minta maaf ya saya di atas Ibu di bawah ya ibu ya saya di atas dulu Ibu di bawah terkau sedih capek Ibu Hai kangga Ibu makan nasi kembuli hadirin rahimakumullah syukur Alhamdulillah pada hari ini Allah panjangkan umur kita sehat badan kita sakina rumah tangga kita soleh-soleha anak-anak kita berkah hidup kita terus masih diaku sebagai umat baginda Muhammad Allah alaihi wasallam hadirin rahimakumullah hari ini kita memperingati kelahiran bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibu yang namanya orang merayakan seperti ini dimana-mana maulid ada majis ta'lim bikin maulid masjid bikin maulid musyallah bikin maulid hormas bikin maulid semua bikin maulid dengan biaya yang cukup besar dan tidak pernah kecil itu biaya saudara namun apa akhirnya karena mau di kita ada tiga perkara yang pertama ada orang merayakan maulid merayakan maulid yang kedua ada orang memperingati maulid yang ketiga ada orang mengadakan maulid beda ustad ini beda ada orang merayakan maulid kata-kata kita merayakan awal katanya raya jalan raya jalan rame hari raya hari rame ketika kita memperingati merayakan maulid rame-rame kita merayakan maulid ini akhirnya enggak jadi apa-apa ibu-ibu dari pagi subuh udah bangun gua mau masak kenapa supaya jangan kesiangan kemana mau maulid akhirnya dengan pakaian yang bagus paling gedeg ibu adalah kaca paling gedeg ngelihat ibu kaca karena ibu enggak cukup sekali ini tuh kaca balik kaca lagi kurang pas jilipap pakai miring dilihat mana kaca lagi kurang cakep juga kurang bagus pakai bros ada yang bros disini ada ada yang bros sepanjang ada yang bros disini ada ada yang bros disini ada di samping kiri ada di samping kanan ada ada yang panjang bros kemari ada juga ada yang bros semua loh kayak gantungan kunci benar ibu ya kenapa rindu cinta akan maulid begitu kelar maulid udah pak gitu-gitu aja ya bahkan cium tangan sama laki bang maafin bang ya lah emang kemana gomolid bang dimana kayak masu roh oh iya bang lupa ono cucian ntar ano tolong bang ya udah 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 saya cuciin bang udah saya persin cuma belum dijemur doang iya gampang begitu kelar maulid selesai dia pulang lakinya lupa ngomel gak ngomel gak laki goblok capek banget cuci jemurin loh kena merayakan mau yang kedua memperingati maulid ini memperingati maulid kata dasarnya ingat berarti ada yang di ingat apa yang di ingat perkataan para kiai para guru para alimul ulama para salabun soleh bagaimana surah nababijin yang kita baca ada yang di ingat itu juga kalau gak ngobrol itu juga kalau gak main hp maklum orang sekarang janganpun lagi bapak ibu saudara ustadz sendiri lebay sama hp dikit-dikit posting dikit-dikit posting dimana aja apa di kuburan ziarah sama kuburan moto masuk ngosolak nubeduk moto ampun orang sekarang mah bener dikit-dikit hp hp kayak Tuhan eh bener bocah nangis dikasih tuh kan dulu bawa orang nangis mah didiemin diem tong neng diem karena mah enggak bocah nangis dikasih gue timpuk loh tuh sekarang bener bocah otak kayak hp tiktok mulu bener bu laki minta kopi diem pura-pura budek artinya karena memperingati ada yang di ingat kalau ada yang di ingat ada juga yang masuk kanan keluar kiri dikit menyangkut tapi ada juga yang masuk kanan keluar kanan numpang lewat namanya ya bu ya banyak tuh orang-orang sekarang maulit jalan terus berantem nggak ngasoh bener di kampung saya no di kampung saya bu ini seragaman udah tiga besok seragaman maulit beda seragaman miros beda oh iya seragaman jiara beda nih laki pusing semua maji seragaman mulu katanya begitu kalau maji stalin saya nggak punya seragaman bu saya bilang kalau mau seragam gampang pak baju renang aja oh iya oh iya hadirin pasti ada yang di ingat yang ketiga mengadakan maulit ini yang benar saudara karena orang yang mengadakan maulit adalah melahirkan baginda muhammad wa alaihi wa salam kenapa ayo kita kaji tugas malaikat jibril menyampaikan wahyu kepada siapa baginda muhammad sekarang pertanyaannya nabi muhammad udah meninggal dunia jibril ngapain ayo jawab tugas malaikat jibril menyampaikan wahyu kepada siapa baginda muhammad baginda muhammad udah meninggal dunia jibril ngapain di ngojek ilok jibril ngojek jibril di phk eh dengerin saya ngomong baginda muhammad itu masih hidup lihat saudara kalau bukan kita yang menghidupkan siapa lagi ada dua kalimat ibu yang gak boleh putus apa itu ashadu ala ilaha wa ashadu anna muhammad dua kalimat ini gak boleh putus kalau kita kaji kalau kita baca kita telah ah dimana kalimat ini berada kalau emang kita bersaksi kepada Allah mana buktinya mana buktinya mana nyatanya mana barangnya dimana adanya Allah ini bahaya betul dimana adanya Allah eh ternyata Allah punya 20 sifat semua semua wujud terus holafatuh kiamuhu wadhaniat irodadrus mo basor kalam samian basiran 20 sifat ini adanya sama kita ternyata ibu bapak mata basor telinga sama mulut mutakalim dari rumah kemari ada kudrot sama irodad berarti ini wujudnya makanya suruh nunjuk ashadu ala ilaha oh Allahnya disini lihat saudara Allah gak jauh dari kita min habil warid Allah gak jauh dari urat leher kaki buntung masih hidup tangan buntung coba leher buntung mati te mati te ya Allah Allah sama kita bagaikan lampu bohlam sama strum kalau bohlamnya aja strumnya enggak emang nyala strum doang tanpa bohlam nyala maka dua-duanya mesti ada bohlam sama strum nyala gak kagak kontakin paul nah ngaji gimana sih ada saklar saklar kontakin Allahu akbar oh Allahnya disini yakin gak mandiri man arofan napsa pakod aroba robah kenal diri kita akan kenal Allah ini kan ngaji orang dulu Allah menggaji diri kita makanya saya bilang ibu ya biar kenal diri tahu diri percaya diri karena hidup semua dari diri baik kata kita hasilnya baik buruk kata kita hasilnya buruk betul makanya kehilangan tipi jangan marah bukan salah maling salah kita beli tipi kalau enggak beli tipi enggak bakal emang kenapa enggak punya yang kedua jalan bawa mobil bawa motor beduk ditabrak jangan marah kenapa jangan marah bukan salah yang nabrak salah kita lewat situ jadi ketemu dia bener kan ya saya kemarin ngobrol siapa sih raja jalanan sekarang mau ke enggak raja jalanan ibu-ibu kenapa ya Allah ngasih sen kiri biluknya kanan ibu bawa motor kemplang kita mau ceramah mau ceramah kita ngejar-ngejar waktu dua tempat ulangan ceramah ibu-ibu naik motor udah pelan di tengah lagi tidit-tidit naik ngok doang sobo banget mandrak leh iya kita udah tidit saya punya momi gini kayak dikit kagak nengok doang cuek udah gitu biluknya kiri ngasih sennya kanan dilakson marahan dia raja jalanan ibu-ibu begitu tangga polisi marahan dia sama polisi polisi udah dium emang nasib polisi sekarang emang lagi jelek ibu bener nasib polisi jelek ya nutup-nutupin kesalahan alhamdulillah kebongkar lagi eh bener mohon maaf ya makanya kalau kata orang bekasiman nih dulu nih ya para tentara ngomong damai itu indah polisi beda damai itu jepek nah coba lu nyalain lampu lu matiin di perabatan ditangkap polisi minggir snk ada sim ada kesalahannya lampu gak nyala tilang jangan pak jamangan pak amah damai aja jepek betul ayo sekarang kita mengadakan molid hadirkan molid diri kita kenapa ada wahashadu anna muhammad kalau Allah punya dua puluh sifat nabi muhammad juga punya empat sifat mana sidik tabling patonah amanah empat sifat ini kalau tertanam diri kita maka lahirlah baginda muhammad itu namanya baru maulid maka maulid hukumnya wajib iya bu satu hari kita gak nyebut nama presiden gak jadi apa-apa tapi satu waktu saja kita gak nyebut nama baginda muhammad s.a.w. kita kapir bener satu satunya nama yang wajib disebut sehari lima kali ahanya baginda muhammad s.a.w. coba allahumma salli'ala wala'ali lah itu kan rukun sholat kalau kita gak baca itu dalam sholat hukumnya batas berarti kita gak sholat asyadu'ala ilaha wa asyadu'ala muhammad nunjuk gak dimana muhammad di diri kita sekarang merasakan baginda muhammad s.a.w. s.a.w. dekat sekali selawatan kita enak betul kalau selawat dengan selawatan beda orang baca satu kali selawat dibalas sepuluh sepuluh dibalas enakan tukang hadroh iya selawatan muluk kita gak selawatan bukan itu maknanya kerjakan pekerjaan baginda muhammad s.a.w. tahajud duha geblia bandia puasa senin kemis baik sama orang murah sama orang itu pekerjaan baginda muhammad s.a.w. kerjakan itu selamat kita ikutin aku ke tanah muhammad s.a.w. kalau cuma selawatan enak dan pahala doang kalau enakan gue kagak gue kemplang lu iya jadi hidup ini tergantung maulid kita pada saat ini tergantung kita mengikuti baginda muhammad s.a.w. atau kagak ibu ya ibu disini banyak ustazat banyak muhalimat kalau ingin berkah hidup enak hidup dalam dunia ini ayo ikutin para ustazah kalau ustazah mau ziarah ikutin kalau ustazah mau belanja ikutin kalau saya eh ibu benar sama disini juga bapak disini para kiai para ustaz karena al-ulama warosat al-ambiyah kita belum bisa ikutin jak wakil muhammad kenapa jangan pun lagi lihat mimpi aja belum tapi bahwa kita itu bisa ikutin jika muhammad dengan catatan disini ada kiai dan ustaz ikutin beliau kalau udah ikutin begitu kita akan selamat dunia sampai akhirat itu bu 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 nabi muhammad ke alam dunia ini cuma satu tugasnya menyempurnakan akhlak menjadi ibu pakai akhlak yang bagus ikutin nabi sebagai orang tua laki-laki bapak dengan akhlak yang baik rumah tangga jasakina kenapa kepala rumah tangganya imam rumah tangganya bagus anak didik supaya jadi soleh kenapa ikutin bagi muhammad mau jadi pejabat mau jadi aparat ikuti muhammad kenapa bangsa ini bisa hancur karena nabi muhammad ditinggalin akhlaknya tidak dipakai hidup boleh mewah duit boleh banyak rumah boleh bagus sawah boleh lebar kebun boleh luas tapi kalau akhlak kita enggak ada siap siap kita akan celaka saudara iya enggak menemukan kebahagiaan dalam diri kita siapa sambu yang yang nembak polisi yang ditembak yang mati yang dikubur yang ditangkap yang nangkap yang nyidang suwe polisi semua itu iya bener nyata sekarang iya ulama digobrol-gobrol ini tangkepin sampai saat ini hp saya masih disadap itu saya kemana ceramah aja ada makanya tahun ini cari pemimpin yang bagus saudara cari pemimpin yang bisa bela agama kita kita selalu pilih partai kita selalu pilih orang-orang berkoalisi saudara jangan salah iya yang namanya politisi sama negarawan beda kalau politisi mau golkar kayak mau P3 kayak mau PKS mau PP PKB bodo amat hanya memikirkan diri sendiri setelah golongan tapi negarawan yang kita pilih adalah memikirkan bangsa negara bagaimana rakyat ke depan dan agama itu pilih negarawan oh iya tahun jawab di akhirat kalau salah pilih saya lagi cari-cari di Al-Quran nih siapa sih pemimpin kita masa depan tahun 2024 saya lagi pilih saya baca Al-Quran nya yang mana ini eh ternyata dapat satu kata ketika ada manusia itu penuh dengan rasa kasih sayang jalannya enak tenang orangnya ganteng senyumnya manis ibu enak dipanggil sama KPK dia mah sendiri aja gue salah juga enggak gue biarkan aja tenang orangnya enggak bawa backingan enggak bawa pasukan dia mah jalan aja sendirian anis belum gue belum ngomong enggak anis ini apabila orang pernah ngomong ngatain menghina menghujat memaki dan lain sebagian membuli bodoh amat emang gue pikirin yang yang penting Jakarta sekarang cakep saudara anis belan si jiring alhamdulillah itu buli habis-habisan malah hancur dia partanya kagak laku terus terus walazina ya bituna li rabbim sujad dan wakiyama di saat saat orang pada tidur eh dia bangun solat tahajud kita mengeringkuk molor dia mah bangun puasa senen kemis ratib baca quran itu kerjaannya saya tahu siapa itu anis saya 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 pengen dia dari pada gue pemimpin yang menonton video porno mulu salah apakah saya apakah saya apakah saya nonton video porno salah monyet kayak nanya kunyuk loh iya pakai nanya dia wancara sama siapa itu iya sama si botak tuh ngomong emang salah salah saya apakah saya salah ketika saya nonton video porno eh kunyuk salah itu pemimpin calon pemimpin kamu ada pemimpin cepat atau lambat saudara akan ditanya tentang kepemimpinannya kalau pemimpinnya nonton video porno bagaimana rakyatnya bagaimana umatnya abe ko iya kedua pesan saya gak lama lagi masa politik mohon maaf jangan sekali-kali pilih anggota dewan legislatif yang dimana partai itu banyak PKI-nya sudah nyata sekarang saudara ulama ditangkepin dikit-dikit kardun kardun kata-kata kardun itu adalah yang menyetuskan orang PKI salaman susah pakai begini salaman apa ku hansip salaman yang bener bu bilangin tuh anak-anak cium tangan sama ibu jangan pakai pipi salaman pakai jidat idung agama ajarin itu ambil keberkahannya dari orang tua cium tangan bu cium tangan sama suami bulat-balik habis sholat cium tangan ibu cium pipi suami alhamdulillah andai kata itu ibu cium pipi suami itu ibadah yang sangat besar waktu itu dunia wampiha sebagaimana dunia ini setengahnya milik ibu wadih luar biasa ibu cium pipi kiri setengah dunia milik ibu cium pipi kanan setengah dunia milik ibu yang lain ngonrak tau bener cium tangan luar biasa ibu ibu ibadah ibu paling gampang sama suami nyeduhin air segelas 200 pahala 2 gelas 400 pakai ember luar biasa pahala ibu bu jihad bisa bililah udah ada sama ibu ibu melahirkan anak-anak yang bertaruh nyawa ibu orang lahir gak gampang orang lahir sakit orang lahir susah bahkan orang sekarang mau dia sesar ketimbang normal kenapa pedah itu jihad bisa bililah ibu matinya orang melahirkan surga nungguin ibu makanya ibu saya tanya ibu beranak sakit gak kok anaknya 4 baru sadar dia bener ibu ibadah biar kuat laki kerja doain panjang umur maka saya bilang hidup ini dari kita untuk kita kembali tidak ibu ketika nanti ibu punya suami ganteng digodain perempuan lain jangan marah bukan salah yang godain bukan salah suami ibu salah ibu kawin sama dia kalau ibu kawin sama aki-aki insya Allah mudah-mudahan apa yang saya bicarakan ada manfaatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ane-ruvahan ane-ruvah ad comentários ane-ruvah seom everyone ane-ruvah rem Terima kasih.